Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Askavam Aquatic Hari ini saya mau Membagikan sedikit tips Treatment sanam maru yellow sintarum Untuk ganti Apa Daun ketatangnya Jadi ini Airnya kita kuras Minimal sampai 30% Baru kita ganti air baru Baru kita ganti Daun ketatangnya Ini baru ini Usia berapa saya kit Dari 7 Maret Sekitar 11 sampai 15 cm lah ukurannya Saat ini sih udah sampai Kurang lebih 25 cm Dan sebelumnya Belum terlihat nih Untuk calon-calon bunganya Bunganya belum sama sekali belum terlihat Nah ini udah mendingan Ada berapa Calon bunga Udah kelihatan Warna kuningnya pun Udah mulai kelihatan Nah kita lagi Treatment Tapi kelemahannya sih Kalau kita pakai filter Itu kelemahan Dari Itu cepat bening Untuk air daun ketatangnya Cepat banget bening Jadi 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 Cepat bening aja sih Sebenernya kalau gak pakai filter Jadi Airnya soalnya gak bisa dot Jadi gak bisa Jadi gak bisa Ini ke filter Kalau Sumpah Mbak Gak pakai filter Dia Air ketatangnya pekat banget Pas di disini Dan awet Lebih awet Ini untuk Mentalnya sih udah luah ya Ini Masih malu-malu Oke Kita mau Kuras airnya dulu Terus Kita ganti Airnya Tambahkan gak Gak dikuras habis sih Paling sisakan 30 30% nya lah Sisain Dan kita ganti air Airnya Dan dikasih daun ketatang kering Yang sudah Diolah ya Oke Kita lanjut Nah Kita Siphon Kita pun Menggunakan Biasa Siphon yang biasa Dijual di Toko-toko Akuarium Kita matikan dulu Untuk Mesin Filternya Lalu Kita siphon Nah kotoran-kotorannya Kita sedot Untuk Pekas kotorannya Sampai Sedot Tapi kadang-kadang Kelemahan Dari Siphon ini Sih Suka Kesedot Untuk Pasir malahnya Suka Suka Daun ketatang Daun ketatang Yang lama Kita angkat Nanti Bakal kita ganti Dengan yang baru Ketika air Sudah Penuh Terima kasih Suka 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 lebih simpelnya sih langsung saya masukin aja untuk daun ketapannya langsung galak dan biasanya kalau abis ganti air saya kasih oksigenik bisa juga pakai 3M sama aja sih fungsinya agar airnya juga airnya PHA ini bagus ini biasa digunakan untuk tambak-tambak ikan ternak ikan kurang lebih tekarannya 2mm 2mm 4mm mungkin cukup sekian video dari saya untuk nanti update nya kita review lagi ini bagaimana perkembangan untuk bunga-bunganya bagaimana berhasil keluar semua enggak untuk bunganya kita lihat nanti ya kita coba review lagi ketika ikan yang udah mulai tumbuh bunganya untuk pengantian airnya sudah selesai dan air daun ketapangnya kita udah masukin cukup sekian untuk video saya hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa subscribe like comment dan share selamat menikmati selamat menikmati